Shalom Bapak Ibu, Sudara sekalian Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Kita harus melepaskan segala milik kita Kalau ingin menjadi murid Tuhan Yesus yang benar Artinya Artinya kita tidak boleh hidup Mempunyai proyek sendiri Mempunyai tujuan hidup sendiri Kita harus mengosongkan diri dari segala hasrat Dari segala ambisi kita Dan segala kepentingan kita sendiri Kita harus kosongkan, Sudara Itu syarat utama menjadi murid Tuhan Yesus Nah, setelah kosong Barulah diisi dengan kebenaran Manusia yang memiliki banyak hasrat Jiwanya tidak kosong Tidak bisa diisi dengan kebenaran firman Ia akan punya hawa nafsu yang membarah Sehingga ia mudah jatuh ke dalam dosa Ia akan mudah sombong Egois Dan sebagainya Ia tidak bisa menjadi berkat bagi sesama Itulah sebabnya kita harus belajar Mengosongkan diri dari segala hal Nah, setelah kosong barulah diisi dengan Gairah surgawi, spiritnya Tuhan Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 8 Filipi 2 ayat 5 maksud saya Dikatakan bahwa kita harus mengenakan pikiran Dan perasaan Kristus Agar kita tampil sebagai anak Bapak di surga Selagi di bumi ini Sebab kalau tidak ke gereja hanya jadi Euforia saja Kumpul-kumpul Apa bedanya dengan orang dunia Bedanya hanya membahas ayat Tapi sebenarnya tidak berubah dari dalam Inilah yang kita harus pelajari Kita harus hidup seturut kehendak Tuhan Kosongkan dulu Semua Baru kita isi dengan Pikiran perasaan Kristus Sehingga Rasul Paulus berkata Hidupku bukanlah aku lagi Tetapi Kristus yang hidup di dalamku Demikian saudara Semangat Belajar firman Kerja keras Yang cerdas Sehat Umur panjang Jadilah anak Allah Jadilah berkat di dunia yang gelap ini Amin saudara Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua M aura D eram Ram on Pemba L 98 加i Tuhan senior Sepetiquis Jadilah pihak Apen Jadilah tsunami Jadilah bihak Jadilah bihak Jadilah is